Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau buatin konten lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget yang komen di youtube aku. Kak buka akun tiktok itu lebih baik pilih akun bisnis atau misalkan akun pribadi dan aku bakalan spill caranya juga dan kalau menurut aku lebih baik pakai yang mana gitu ya kan. Aku bakalan kasih tau ke kalian semua, jadi buat kamu yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini. Pertama, sorry banget ini aku belum back ya, kita masuk dulu ke tiktok. Tunggu, ini tadi aku habis buka link. Nah kemudian kita akan masuk ke akun. Ini akun baru yang aku bilang ya, aku baru buka satu bulanan lebih dan ini tuh aku pilihnya pakai akun pribadi. Karena kenapa? Karena kalau akun bisnis itu biasanya musik-musik yang ada di tiktok itu kayak dibatasi gitu loh. Jadi kalau misalkan musik-musik tertentu hanya bisa dipakai oleh akun pribadi. Tapi kalau akun bisnis biasanya musiknya lebih sedikit gitu loh dibanding dengan akun pribadi yang kita bisa pakai berbagai jenis musik. Tapi kalau yang akun bisnis itu hanya beberapa musik doang gitu yang bisa kita pakai buat jualan produk. Dan biasanya kan kita kalau mau bikin VT itu pakai musiknya yang lagi hits kan atau yang lagi viral gitu. Supaya si video kita juga kayak ikutan ke up gitu. Nah tapi kalau kita yang bisnis itu rata-rata ya nggak bisa gitu kalau pakai musik yang baru banget hits gitu ya kan. Nah kalau menurut aku ya pilih yang mana itu sih sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Tapi saran dari aku kalau yang buka tiktoknya itu untuk affiliate kamu mending pilih yang akun pribadi. Karena kenapa? Karena akun pribadi itu kita kalau mau bikin video misalnya kayak bikin-bikin video yang jedak-jeduk atau misalkan bikin video yang kayak gini nih. Itu bisa pakai semua jenis musik ya misalnya musik yang lagi happening yang lagi booming banget itu kita aman kalau mau pakai. Ya kemudian gimana cara ubahnya nih cara ubahnya kamu langsung masuk aja ke garis tiga di atas. Nanti setelah muncul kayak gini pilih nih yang barisan ketiga pengaturan dan privacy. Setelah itu kamu langsung masuk ke akun kamu. Nah disini ada pilihan ya ada alihkan ke akun bisnis. Karena kebetulan aku akun pribadi jadi keterangannya keterangan alihkan ke akun bisnis. Nah kalau dialihkan ke akun bisnis nanti ada info juga misalnya dengan akun bisnis Anda akan mendapatkan fitur bisnis lainnya. Di bisnis suite, video dan konten Anda yang sudah tidak akan terpengaruh. Jadi nanti tuh kamu diarahin gitu loh kalau mau pilih akun bisnis tuh seperti ini, seperti ini kayak gitu. Kalau misalnya mau ubah ke akun pribadi juga sama. Disini kan ada keterangan nanti kalau kamu misalnya ada di akun bisnis nih nanti keterangannya alihkan ke akun pribadi seperti itu. Ya jadi buat kamu nih yang ngerasa akunnya pengen dialihin ke akun bisnis atau alihin akun pribadi boleh itu sesuai kebutuhan kamu. Ya mungkin kalau misalkan ke akun bisnis itu fiturnya agak berbeda sedikit. Jadi kayak ada fitur-fitur yang mendukung untuk ngembangin penjualan produk kamu gitu dibanding dengan akun pribadi yang kayak gini. Karena menurut aku itu juga berpengaruh loh kayak misalnya kita pilih akunnya tuh mau akun bisnis atau akun pribadi. Itu lebih berpengaruhnya kayak ke semacam musik yang kita gunakan. Kemudian juga fitur-fitur yang ada di TikToknya. Karena kalau fitur bisnis itu beda dengan kayak misalnya fitur gini nih. Aku kasih tau ya. Nih TikTok shop untuk kreator. Nih kayak gininya tuh berbeda nih misalnya nih kalau fitur kita kan fiturnya aku akun pribadi. Nah pasti kalau udah ada fitur akun bisnis itu kemungkinan ada perbedaan. Ya ada perbedaan aja. Nggak sama karena pasti ada fitur yang menunjang si akun bisnis untuk ngembangin produk yang dijual gitu setiap masing-masing akun. Kalau yang aku ini kebetulan akun pribadi. Jadi fiturnya kayak gini ya. Kalau poin penting banget sih lebih ke musik ya. Kalau musik kan kita biasanya pengen pake semua jenis musik. Tapi kalau akun bisnis nggak bisa. Jadi kayak cuman musik-musik tertentu aja. Nanti kalau kamu pake musik yang memang nggak dibolehin nih misalnya kayak terklaim hak cipta gitu. Nanti musiknya dibisukan. Nanti nggak bakalan nih ini kan contoh nih ya. Nah ini biasanya kalau akun-akun bisnis nggak boleh pake yang kayak gini. Nanti tuh kayak si akunnya bakalan musiknya itu dibisukan. Ya dibisukan sama si tiktoknya. Tapi kalau kita nih pribadi aman banget sih. Kalau mau pake jenis musik kecuali kayak musik-musik cap cut itu ada beberapa musik yang tidak bisa. Ya tapi tenang aja sih all in. Kalau misalkan mau cobain musik-musik yang lagi hits happening. Yang lagi up gitu ya. Itu bisa kok. Seperti itu. Oke guys. Jadi itu dia ya video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.